Hai ini daun terasa ya atau daun bambu yang sudah kering nanti akan saya aplikasikan dan ini yang sudah di fermentasi yaitu pupuk ya pupuk kambingnya yang sudah digilang halus dan di fermentasi dan ini saya pakai ini teman-teman saya buka dulu ini abunya temen-temen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Melon Gigi sahabat Melon Gigi saat ini saya akan memberikan ulasan yaitu bahan-bahan untuk pembuatan kantong mikroba pada bedingan ya untuk tanaman melon dan untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan yaitu diantaranya ada daun terasa daun bambu yang sudah kering abu dari batok kelapa bisa pakai apa arang sekam atau abu apapun dan yang terakhir yaitu menggunakan pupuk dari kotoran kambing yang sudah ada di fermentasi teman-teman ya itu juga bisa kalau teman-teman ada itu ya dari bekas cacing itu tambah bagus lagi kalau tidak ada ya cuma itu aja nggak papa dan untuk cara pengaplikasiannya sendiri itu yang pertama akan saya berikan nanti yaitu sekam atau abu dari batok kelapa terus di atasnya saya kasih terasa habis itu saya kasih lagi pupuk dari kambing fermentasi tadi habis itu dikasih lagi dengan sekam atau abu dari segala apapun dan yang terakhir yaitu tanah dan untuk tata caranya sendiri atau pengaplikasiannya akan saya berikan tutorialnya ya sabat melon GG ini ini daun terasa atau daun bambu yang sudah kering nanti akan saya aplikasikan dan ini yang sudah di fermentasi yaitu pupuk ya pupuk kambingnya yang sudah digilang halus dan di fermentasi dan ini saya pakai ini teman-teman saya buka dulu ini abunya temen-temen ya kemarin saya ambil maaf masih berantakan semuanya ini abunya sorry saya dekatkan bisa kelihatannya temen-temen bisa pakai abu apapun ini yang udah apa karena disini kemarin itu ada adik yang lagi buat arang jadi ayakannya ini yang tidak terbawa ya jadi saya manfaatin untuk media tambahan untuk rumah mikroba dan untuk tutorialnya langsung saja ke videonya dan untuk pembuatan bedeng sendiri teman-teman ini caranya yaitu yang tengah saya lubangin ya untuk media bedengannya itu lebar satu meter lebih ya sekitaran satu meter dan tengahnya saya lubangin dan ini nanti untuk rumah mikrobanya ya ini untuk kantong rumah rumah mikrobanya jadi ini ada kemarin rumput-rumput itu ya rumput-rumput yang sudah kering ya jadi saya taruh disitu untuk penambahan media dari eh terasa tadi ya untuk penambahan terasanya itu juga jadi teman-teman ini nanti saya akan tabur dengan yang pertama yaitu dengan abu dulu ya untuk takarannya itu secukupnya ya teman-teman ini arang dari batok kelapa ya untuk takarannya secukupnya ya sebelumnya sahabat melengkikih ini tadi sudah dilakukan pemberian abu dari batok kelapa atau yang teman-teman nanti sedekatnya adanya abu atau apapun atau pakai sekam nggak apa-apa dan setelah ini langsung diberikan yaitu terasa ya rasa kering oke teman-teman ini setelah dikasih terasa baru dikasih pupuk teman-teman ya untuk pupuknya juga secukupnya ya teman-teman kira cukup dan setelah dikasih pupuk dari kotoran kambing yang sudah di fermentasi digiling halus selanjutnya bisa dikasih dengan abu lagi ya teman-teman selamat menikmati dan tahap terakhir yaitu pemberian dulumi teman-teman ya sebelum ditutup tanah nah dan untuk ketakarnya yaitu secukupnya saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sekilas saja untuk tata cara untuk pembuatan media kantong mikroba ya udah sesuai tadi semuanya dan untuk video selanjutnya atau setelah ini nanti akan disiram dengan komposti ya atau dekomposer dengan sesuai takaran ya kalau untuk dekomposer atau kompostinya sendiri pengaplikasiannya yaitu perbandingan antara air baku dengan dekomposer satu liter itu yaitu dekomposernya atau kompostinya satu liter berbanding 20 liter teman-teman ya untuk air biasa jadi teman-teman ikuti video selanjutnya untuk pemberian komposti dan penutupan terakhir ya untuk video selanjutnya jangan lupa untuk ikuti terus dengan cara klik subscribe like dan komen terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh